Vincent! Kenapa Risa? Ikan udah malem. Sekarang lagi jamannya begal motor, tau gak lu? Takut gue ah! Tenang aja! Gak usah begitu! Takut! Tenang aja aja gue! Gak usah takut! Mau lu berani, Vincent? Kaget gue! Kok kaget? Kenapa nih soalnya? Kaget! Lu sih ah! Tunggu bener kan? Biar gue yang urus! Lu tenang aja! Udah! Serahkan kemaluan lu! Kemaluan! Kemaluan! Kemaluan diserahin! Saya gak punya apa-apa! Udah kasih, kasih, semua kasih! Gak usahin! Gak usahin! Bentar, bentar, bentar! Wah! Ini mah bukan begal ini! Ini apa dong? Ini Bisma APG Galang! APG Galang! APG Galang! APG Galang! Selain Bisma, malamnya kita juga kedatangan Ringo Agus Rahman! Yeay! Mokaknya sombong ya! So cool banget! Bentang-bentang sebelahnya ada siapa? Sebelahnya ada tim Jaguar dari Polres Tadepo! Yeay! Bang! 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 Langsung aja kita mulai malam hari ini hanya di... Tuna! Tunggu! 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 banyak nah hamburghtualnya kita udah cabal-ECT. Tunggu! inhabitants mang tuk nowhere lersnyaata mundusnya ke lugar en� of す vagina Cantik Cantik Ne DM 21 Tunggu! NgID Di sini juga ada Bisma, ABG Gaul. Gaul. Gaul? Galau dan gaul lah. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Bisma... Kenapa, kenapa? Sorry. Saya kan diundang juga. Ini penontonmu kan? Iya, makanya saya kok nggak di situ mas? Nah, nanti mas ya. Sekuriti ada nggak nih? Tolong dong. Mas. Lagi syuting nih. Aduh. Jangan ganggu dong mas. Ayo, maaf, maaf ya. Oke, kita mau nyampein berita dulu soal pembegalan nih. Oh iya, iya. Ngomongin soal pembegalan, ini ada berita dari sosial media Pat ya. Pembegalan yang baru-barunya terjadi di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Si korban mengalami luka-luka ringan. Dikarenakan berusaha untuk melawan para begal tersebut. Tuh. Selanjutnya juga, akibat merampas motor ibu-ibu, pelaku begal nyaris dibakar warga di daerah Pasar Minggu. Kejadian tersebut terjadi pada saat keadaan ramai orang pada jam setengah sembilan pagi. Kok pagi lho? Udah bukan malam lagi, pagi. Mengerikan ya. Iya. Vincent juga pengguna motor kan? Naik motor. Visma juga naik motor? Naik motor. Nanti dia akan cerita pengalamannya pernah di begal. Wih ngeri banget nih ya. Dan selanjutnya ada lagi nih ya, yang baru-baru ini terjadi juga di Pondok Aren. Jadi korban ini mengaku diikuti oleh dua orang pengendara motor. Nah. Dan tiba-tiba makin lama memepet motor si korban. Dan pelaku begal mengeluarkan samurai untuk menyerang si korban. Dan si korban berhasil melarikan diri dan menyelamatkan diri dengan memberitahukan teman-temannya lewat pesan singkat. Serem ya Vincent ya. Gila ya. Sekarang ini banyak banget cerita-cerita soal begal. Dari Pat lah, dari Facebook dan lain-lain. Tapi ini bukan tahun ini dong. Bisman terjadi pada tahun berapa waktu itu? 2007. Selamat tapi ya? Sama. Kenapa kok bisa selamat? Ya selamat bagus ya. Oh iya iya bagus ya. Kenapa bisa selamat? Ada kejadian apaan? Kejadian. Lo cuman nyokap katanya? Ya, abis ngantri nyokap mau nginep di rumah teman ngerjain tugas. Terus tiba-tiba diambil kunci motor. Jadi dia langsung. Padahal. Lo boncengin nyokap nih? Enggak, udah ngantri nyokap. Untungnya nyokap udah turun nih. Gua nyokap udah turun. Iya iya iya. Gak udah. Gak udah turun. Ga ngalahin ngodol dong. Akhirnya. Kraik motor lagi ngeee? Dari belakang set. Ambil kunci motor. Berhenti dong? Berhenti? Berhenti. Udah berhenti kan? Berhenti. Oh begalnya nih? Begalnya. Serahin semua barang-barang lo. Langsung lo kasih ke masa lo tuh? ya takut juga kan pertama gitu lihat kondisi semuanya banyak banget gitu yang merubungin gitu tapi yang memang ngomongnya berapa orang lupa sekitar 10 lah dan ada kejadian pada telunjuk bismah ya ya jadi sembilan setengah ini kan ini diapain bis nih di potong sama di gigit enggak saya bener-bener sebenarnya ini bukan bekas bagi begal saya abis lagi ngopil ketinggalan ini yang parah sih ini jadi memang hampir kebawah kan sampai kena urat nabi Oh bentar-bentar nih nih ini jadi ampe ngamplek dia istilahnya yang ngamplek ngamplek gitu jadi kejadian emang udah langsung nggak bisa gerak Oke lanjut bener-bener jadi kunci motor diambil langsung udah diserahin semua barang-barang tetap mereka ngeluarin kayak pisau daging yang gede segini yang kotak itu kan ada yang segini ada yang lebih gede lagi dia ngeluarin gitu jangan ngelawan intinya gitu lah jangan ngelawan lu nggak ngelawan ngasih akhirnya gua nah gini kan karena nahan semua karena ini ngap ini ngaplek ini pakai pen ini ngaplek ya ini ini udah hampir putus gitu udah udah ngaplek lah enggak maksud gue kan lo udah kasihin semua nih lu ini jangan ngelawan lu kok mau ngatur rapoknya dia ngomongnya begitu gimana sih nanti sutradaranya coba diaturin udah kecadilan juga ini filmnya ini film sih jadi Didi ngasihin semua udah ini kok tega banget gitu ya maksudnya maksud gue tujuan utamanya adalah mengambil barang lo kan kan barang udah dapet mungkin kepuasan tersendiri nah itu dia tapi orang-orangnya sebaya atau lebih mature ada yang sebaya ada yang lebih 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 mature ya gitu jadi jadi pas nahan yang dialamin jadinya punya short-term memory loss gitu jadi untungnya ketahan sama tangan jadi nggak amnesia total harusnya amnesia total jadi amnesia pendek kayak nggak bisa inget nomor nama kayak gitu-gitu tuh susah banget udah tanyakan juga ke masyarakat pendapat mereka tentang begal pasti semuanya negatif lah ini dia pendapat masyarakat tentang begal menurut aku fenomena begal yang lagi hits banget sekarang itu emang bikin resah banget ya karena udah merambah ke banyak daerah nggak cuman awalnya kan di depok aja sekarang udah mulai ke berbagai macam daerah di Jakarta dan itu cukup bikin resah apa ya karena fenomena begal ini semakin di ekspos media juga jadi menimbulkan ketakutan di masyarakat tadi untuk kasus pemegalan ini lumayan cukup mengganggu terutama kita kan mahasiswa kegiatannya kadang sampai malam nah itu tuh dari pihak rumah juga cerewet gitu harapannya kepada kepolisian dan juga lembaga-lembaga yang terkait ya segala melakukan koordinasi lebih lanjut gitu dan juga bekerjasama dengan warga semuanya sehingga masalah begal ini bisa selesai dengan baik harapan sih ini dari pihak polisi juga dari pihak yang berwenang juga banyak-banyak sosialistik masyarakat jadi kita tuh tahu harus ngebun kemana tapi Bisma lu sekarang masih naik motor nggak jarang karena nggak diizinin sih sama nyokap tapi suka suka banget karena bukan cuma motor doang ternyata juga terjadi pada mobil ya karena ini kalau untuk Bisma sendiri kira-kira yang pertama kali dilakukan untuk menghindari begal ini apa jurus ninjutsu paling yang pertama adalah jangan menggunakan peralatan atau aksesoris terlalu mewah maksudnya kali cincin-cincin yang gede gitu kali ya kan di aturku yang itu apa akik-akik pakai kalung-kalung bling-bling yang kedua adalah kamu kalau terpaksa untuk melewati daerah rawan usahakan jangan sendiri ajak teman dan saya merekomendasikan akun Twitter terbaru kalau kamu butuh teman untuk pulang nah kamu bisa langsung tweet ke at pulang konvoy ya betul tentuin waktu ketemuan tujuan konvoy dan midpointnya siapa tahu dapat jodoh juga bener-bener nanti saya cobain deh siapa tahu selanjutnya kamu bisa menyiapkan alat perlindungan diri seperti alat kejut listrik dan paper spray karena alat-alat tersebut sudah diperbolehkan oleh kepolisian untuk melindungi diri Oh gitu ya udah ada lagi Oh ada lagi ada lagi dan yang terakhir yang pertama kali harus kita hubungi adalah hubungin ke 112 bener bener-bener kalian bisa langsung set ditelepon menggunakan gegam di speed dialnya dengan nomor 112 yang tadi kalau di luar negeri ada 911 kita juga punya dengan nomor 112 112 gratis bebas pulsa ya kalau aku 0809 ya 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 sorry nih saya baru kepikiran tadi dari sarannya bagus ya tapi kita udah harus dengerin dari dia kan dia juga enggak berhasil mas mencari bekal enggak ini kan setelah ada pengalaman yang baru Oh ya dari pengalaman sekarang dia punya trik emang mas nggak bisa datangin aja orang yang berhasil lolos terus dia ngasih tips gitu loh kenapa harus dia kan dia nggak lolos ya kalau-kalau bisa makan waktu itu baru jarinya aja ya baru jarinya aja jangan sampai yang lain jelaskan pengalaman ngasih tips gitu ya Pak tahu bukan tunjuk linking sekarang gitu ya kita mohon kalau gitu buat bisbak terus cari pengalamannya ya Ayo kita mohon kalau gitu buat bisbak terus cari pengalamannya ya Ayo kita coba ya Bapak naik matang jari-nya aja Bapak naik matang ini cobain ini kayak cara lenong lama-lama satu lagi satu lagi ya saya tadi mikir ada tweet itu tadi ya di at pulang sorry ulang-bulang konvoy nah apa yang terjadi kalau si tukang begalnya sendiri yang menipu motor-motor itu pulang konvoy bareng ya jadi dia nunggu moternya datang Halo yang dari oh ya sini sini yoyo tadi saya nge-tweet saya ya dompet mana dompet kalau di tipu gimana Mas ah sorry ini bisa dikeluarkan dulu nggak orang ini ini ada cuma mencoba klik ya benar oke kita tanya pada akhirnya siapa tuh ini bagus ini bagus tapi ini kita coba kita akan coba hubungi nomor 112 ya atau dua Bapak ngapain berdiri Bapak bukan ahlinya tapi kita mau memanggil ahlinya Muka fine 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 ini kan ahli-ahli begal kalau Bapak kan ahli hitam Pak beda-beda biasa ngegunting motong dong sama jahit ya oke baiklah kita akan coba menghubungi mungkin pertanyaan Bapak penonton tadi lumayan bagus ya kita tanya langsung kepada orang yang kompeten untuk menjawabnya gimana kalau kita telepon 112 ada teleponnya ada dong halo 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 selamat malam halo belum belum nyambung gua Pak halo halo selamat malam malam apa yang bisa dibantu dari foresta depo tim jagoan lulusi lulusi halo sorry Pak maaf kita mau nanya Pak ya bilang aja ada-ada pembegalan Pak nih lagi ada pembegalan Pak bisa tolong bantu Pak kesini oke gimana lokasinya saya ya di studio Tunayco Pak oke segera segera untuk meluncur oh iya coba kita lihat kadang-kadang cepat sekali cepat sekali luar biasa yang saya mau tanya Pak kan saya belum kasih alamat ya kan dari studio Tunayco sudah tahu dia studio Tunayco udah tahu ya 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 pura-purnya langsung tahu Bapaknya langsung tahu Bapak ayahnya The Flash kayaknya luar suratnya Bapak Win I'm disini waduh ini dia Pak ini kan lagi marak Pak ini makanya kita omongin soal pembegalan nih Pak iya kan kalau Bapak sendiri dari tim Jaguar ini Oh nanti bahasnya ya Oh nanti kita kita dulu biar biarin semakin apa penonton ini Tunaylover semakin apa namanya semakin kurius penasaran Bapak ngapain Pak remor-remor Pak Pak Winam ini kira-kira gerakan apa Pak ini merpati-merpati habis itu lagi bakar sate Pak oh iya Pak bener ikutin aja Pak setelah ini kita buat dengan Bapak Winam juga masih Bisma Bisma juga kita membahas lebih aja tentang pembegalan tetap di Tunayco teser kan 8000 volt wih buat pake powerbank bisa kau ya 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 ya